Samanta ketiduran di koper Wah gawat banget nih kok Bisa sih guys Jadi kemarin pas mama tuh lagi packing Mau pergi keluar jauh guys Terus Samanta disuruh packing pake koper sendiri Akhirnya Samanta bawa koper tuh ke kamar Eh pas mau packing Ternyata Samanta ngantuk Dia iseng mau bawa di dalam koper Terus kopernya ditutup guys Eh beneran dong guys dia tidur ngantuk Katanya yaudah deh bawa aja dulu Samanta Samanta soalnya udah ngantuk Tuh akhirnya Samanta merem-merem dan ketiduran Eh mama ngerasa kok lama banget sih Samanta packing bajunya Ah mama curiga Akhirnya mama nyamperin Samanta di kamar Samanta Pas nyamperin kamar Samanta Mama curiga kok Samanta nggak ada Tapi kopernya ada Akhirnya kopernya dibawa deh ke mama Mau dicek isinya apaan Pas dibuka ternyata isinya Samanta guys Waduh Sam bangun Sam Kenapa kamu tidur Waduh Sam I don't cook I don't clean Samanta dikerjain om kribo Dari mulai digelitikin pake daun Sampai dilempari kelamba Kok bisa? Jadi Samanta barusan kabur nih guys dari rumah Nah kalo kalian penasaran kenapa Samanta bisa kabur Jangan lupa diklik judul yang ada tanda panahnya ya Oh ya guys diklik juga nih tombol subscribe-nya biar Samanta pulang ke rumah Gak lama pas istirahat di gazebo Om kribo dateng dan aku-nakuti Samanta Om kribo bilang nih kalo gazebo yang diduduki Samanta angker dan ada hantunya Karena Samanta gak percaya Samanta lanjut tidur nih guys Nah pas Samanta tidur om kribo dateng dan gangguin Samanta Yaitu guys Samanta digangguin pake daun dong Tapi karena Samanta gak takut jadi Samanta cuek nih Eh om kribo juga gak nyerah gangguin Samanta Karena gak berhasil pake daun Jadi om kribo pake kelabang mainan Dan lemparin Samanta Iiii om kribo jahat banget ya guys Siapa nih yang kesel juga sama om kribo Coba diklik like-nya ya Aku ditinggal mama juga sih aku harus cari mama Hah Samanta ditinggal sendirian sama mama di mall Kok bisa? Jadi ceritanya guys Samanta sama mama lagi di mall nih Rencananya mama sama Samanta mau makan dulu Tapi waktu mama lagi pesen makanannya Samanta tiba-tiba kebelet pipis guys Tapi gak bilang-bilang mama dulu nih kalo mau ke toilet Nah selesai mama pesen Loh kok Samanta gak ada ya? Haduh mama panik bukan main guys Tau Samantanya gak ada di kursi Mama sampe muter-muter cari ke toko mainan tapi gak ada Samantanya nih guys Giliran Samantanya udah selesai pipis Samanta mau samperin mama ke tempat makanya Loh malah mama gantiannya gak ada nih Haduh bingung deh malah Samanta sama mama cari-carian gini Ayo guys subscribe biar Samanta sama mama cepet ketemu Oke temen-temen kita bakal jalan Seba siapa yang mumpul Seba Bakula Salah Tujol Anabel Ya temen-temen biar Pocongnya tau siapa yang mumpul Kalian harus subscribe Sekarang juga Dan jangan lupa komen ya Besok kita challenge apa lagi nih Komen 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 Ma Samanta Waduh papa nangis di tinggal mama sama Samanta Kenapa ya Jadi ceritanya guys Papa lagi minum es boba miksu nih Tiba-tiba Samanta dateng samperin papa Samanta juga mau peminumannya Eh tapi papa ini gak mau bagi-bagi guys Soalnya siang-siang bolong begini enaknya minum es Akhirnya Samanta bilang ke mama nih Kalau papa gak mau bagi-bagi minuman boba nya Karena mama gak mau Samanta sedih Langsung aja deh Mama ajakin Samanta buat beli miksu Waktu Samanta sama mama udah pergi Tiba-tiba papa cariin Samanta sama mama nih guys Papa panggil-panggil Samanta sama mama Tapi gak ada yang sautin Ya iyalah pak Kan papa ditinggal sama Samanta dan mama Makanya pak Bagi-bagi dong es boba nya Biar papa gak ditinggal Hayo Siapa nih yang suka nangis Kalau ditinggal sendirian di rumah Sampai jumpa